Halo guys, balik lagi di channel gue Henry GVD Kali ini kita akan mereview manual yang berjudul Nano Machine chapter 211 nih, yang disini dimana kita sudah melanjutkan chapternya sebelumnya ya, tentang kekaisaran, kembali kekaisaran yang dimana disini malah bukan lagi dan si sekte demonik punyanya MC kita nih yang di fitnah, tapi sekte yang benar-benar yang dihancurkan sama MC nih, yang bikin dendam lah, ibaratnya nah, disini nanti kita akan melihat tentang terkuaknya gitu suatu hal-hal buruk dari si si Demo, apa ya, Sigblade itu ya si Sigblade God itu yang merencanakan ingin memfitnah lah ya, mengambil inti kilin dan memfitnah atau agar kekaisaran bisa bertarung sama sekte demonik yang ternyata kebalikannya malah kena senjata makan Tuhan nih si grup Blood God ini nah karena ternyata si Blood God ini udah banyak yang nyusup di kekaisaran ya gue curiga deh di kekaisaran tuh ada beberapa orang penting yang pentingi-pentingi yang benar-benar itu emang anggota dari Sigblade God kalau menurut gue dari pandangan gue kenapa gue bisa bilang begitu dia udah ngerencananya sangat lama guys ya dan gue ngeliatnya juga beberapa orang itu ada yang mencurigakan malah lebih kayak bener-bener pengen banget kalau sekte demonik itu hilang punya dendam yang punya daru dendam seperti itu kan itu cuman si pemimpin ya pemimpin dari organisasi si Black God doang nih nah disini akhirnya untungnya sama si MC sama si siapa ada satu cewek lagi tuh ya yang naga-naga gitu ya yang sudah menyatu sama energi kilin merubah sebuah jejak atau tanda-tanda pertarungan di seluruh makam kekaisaran ya dirubah sama dia agar tidak terkena gitu maksudnya agar tidak disalahkan asekte demonik dan benar-benar itu yang ngebunuh itu adalah si isekte Black God dan benar akhirnya terkulungkap disitu ya meskipun belum ada bukti yang konkret lagi nih guys ya karena belum ketangkep orang-orang padahal udah pada mati semua orang-orang dibunuh sama MC nah sepertinya kekaisaran yang pangeran salah satu pangeran yang ada di kekaisar ini bakal jadi temen MC nih guys ya karena dilihat dari apa namanya gerak-geriknya si pangeran yang satu lagi itu lebih kebijak ya semenjak dia tahu kekuatan MC-nya karena kalau pangeran yang satunya yang memfitnah yang bekerja dia bekerja sama sama Black God tersebut yang pengen banget jatuh Insective Demon kayaknya bakal dibunuh sama MC tapi gak tahu dibunuh langsung apa enggak karena dia akar dari permasalahannya yang mau apalagi kalau menurut gue dia salah satu orang yang membantu si Black God ini menyusup ke dalam kekaisaran entah antara dia atau bawahan dia yang minta bantuan dari luar kita lihat aja nanti karena disini di kekaisaran gak jauh-jauh buat untuk konfliknya itu antara pewaris palingnya gitu doang jadi kaisar itu punya beberapa anak pangeran yang dimana pangeran-pangerannya ini pengen banget menjadi kekaisaran kalau di mana-mana kan kalau di manual itu cerita dari kaisaran biasanya saudara-saudara itu saling membunuh buat demi ngedapetin tahtah nah disini juga sama sebenarnya sama cuman mungkin dari segi ceritanya aja yang dibedain alurnya miskin kita tahu tujuannya apa ya yaitu pengen beberapa dari orangnya jadi kaisar nah sepertinya MC kita ini bakalan mendukung pangeran yang udah diawasi dia di sebelumnya yang datang ke sekte dia itu ya karena dia tahu kalau dia itu kemungkinan gak akan bikin onar apalagi dia cerdas lah dan tahu situasi tentang kekuatan dari MC apalagi kalau dia tahu ya kalau MC sekarang kekuatannya ditambah guardian dari kekaisaran sudah ada di pihak dia nih guys nah kedepannya gak tahu si MC ini bakalan nyamar apa gak nanti ya di episode ini bakalan nyamar lagi atau enggak sepertinya kalau kalau dia kalau dia kalau gue lihat dari peraturannya makanya dijagain sama beberapa guardian yang nantinya bakal diambil sama sekte demonik itu kayak perjanjian meski tidak tertulis atau apa kalau buktinya makam itu dijagain sama salah satu orang terkuat di sekte demonik ya berarti hanya pemimpin utama yang bisa mengambil harta yang ada di sekte demonik buktinya si guardian pertama pun bilang cerita tentang masa lalunya nah menurut gue nanti kaisar pun gak bisa berkutik juga ya gak bisa menyalakan sekte demonik juga kalau dia mengambil energi kilinnya mengambil inti kilin dari makam dan membawa guardian pertama ya menurut gue karena kaisar terdahulunya pun sudah membuat atau mungkin perjanjian antara beberapa sekte entah sekte murim sekte demonik dan kekaisaran ya waktu yang kaisar bilang kalau mau mengambil inti kilin dia harus datang sendiri nah berarti ini nih kalau menurut gue bakalan diserahkan ya maksudnya udahlah gak usah ada pertarungan lagi atau antara sekte demonik dan kekaisaran mungkin begitu karena kalau kayak gitu pihak berdua juga bakal dirugikan apalagi pihak kakaisaran juga bakal lebih dirugikan lagi karena gak ada aliansi ya itu kan dia mantan aliansi ternyata guys tiga kubu ini yaitu sekte demonik murim kekaisaran itu tiga aliansi yang dimana perjajian itu gak boleh saling mengikut campurkan urusan masing-masing jadi setep sekte selama sekte itu tidak ikut campur ke sekte urusan sekte lain ini tapi untuk saat ini gue lihat juga beberapa dua sekte ini murim dan lain-lain ini kan yang sekte besar belum sekte kecil itu belum ada konflik kalau gue lihat masih tenang-tenang meskipun kita tahu di awal super juga ada konflik bagaimana si MC kita ngebunuh beberapa dua luar sekte tapi itu yang disembunyi bata jejak-jejaknya biar gak ketahuan MC juga udah menyamar ini juga udah selesai mau warnain jadi kalau kalian mau belajar desain ilustrasi website aplikasi YSUI serta mau membuka karakter silahkan cek di page youtube gue siapa tau bisa jadi sumber uang mungkin sampai sini terima kasih juga yang udah nontonin video gue sampai jumpa lagi di next video